khusina wasayi'ati a'amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhulil falahadialah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu warasuluh la nabiyah ba'dah wa ba'd para pemirsa niaga tv yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik serambi nabawi salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang cerah ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan matan abishuja' atau matnul ghayah wa taqrib yang ditulis oleh al-qadi abishuja' Ahmad ibn al-husayn ibn Ahmad al-usfahani asyafi'i rahimahullahu ta'ala oh ini yang ingin kita bahas dari perkataan muallif adalah faslun fasal fisolatil idain faslun fisolatil idain fasal tentang solat dua hari raya ini baru kita laksanakan sekarang coba kita dalami lagi ya faslun fisolatil idaini fasal tentang solat dua hari raya disini al-qadi abishuja' rahimahullahu ta'ala berkata sholatul idaini sunnatun muakkadah sesungguhnya solat dua hari raya yaitu idil fitr dan idil adha adalah sunnatun muakkadah adalah sunnah yang ditekankan yang muakkad tentunya dalilnya adalah apa yang sudah sering kita baca bahwa ada seorang sahabat yang bertanya tentang apa-apa saja yang wajib atasnya maka diantara yang disampaikan oleh nabi adalah solat lima kali dalam satu hari atau lima waktu kemudian sahabat itu pun bertanya ya rasulullah apakah ada yang lain maka baginda rasulullah menjawab tidak ada kecuali kalau kamu ingin melaksanakan solat sunnah oleh karenanya jumhurul ulama mengatakan solatul idaini sunnatun muakkadah solat dua hari raya adalah sunnah muakkadah dikatakan disini oleh syikh majid al-hamawi menyinggung permasalahan waktu solat dua hari raya beliau katakan ada pun waktu pelaksanaannya adalah dimulai dari terbitnya matahari sampai waktu zawal yaitu tergelincirnya matahari ke sebelah barat itu waktunya dan disunnahkan di dalam pelaksanaan solat dua hari raya itu agar diakhirkan beberapa saat sampai matahari meninggi karumhin ya seperti apa namanya anak panah ya seperti busur panah atau kurang lebih kata beliau bimikdar ashra daqa'iq atau kurang lebih sekitar 10 menit jadi 10 menit ba'dat tuluh setelah terbitnya matahari sempurna ya bukan syuruk tetapi sampai terbitnya matahari maka itu adalah waktu awal dimana kita dianjurkan untuk melaksanakan solat dua hari hari raya wahiyya rak'atan dan solat hari raya ini dua rak'at dilaksanakan dengan jumlah rak'atnya adalah dua berdasarkan kata beliau disini Sheikh Majid berkata berdasarkan hadis riwayat An-Nasai Ibn Majah dengan sanat yang sahihah bahwasannya baginda Rasulullah berkata solatul adha rak'atan wassalatul fitr rak'atan kata Nabi solat idul adha dua rak'at solat idul fitr adalah dua rak'at ini riwayat kaitan dengan apa namanya solat dua hari hari raya jadi jumlah rak'atnya adalah dua dua yukabbiru fil'ula sab'an siwa takbiratul ihram di dalam solat dua hari raya ini di rekaat pertama kita takbir sebanyak tujuh kali selain daripada takbiratul ihram berarti kalau ditambah takbiratul ihram menjadi delapan jadi setelah kita takbiratul ihram Allahu Akbar itu takbiratul ihram maka setelahnya kita takbir lagi sebanyak berapa tujuh kali hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis disebutkan bahwasannya al-imam at-tirmidhi meriwayatkan sebuah hadis yang hasan menceritakan bahwa dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil'idain beliau takbir di dalam dua beliau takbir di dalam solat dua hari raya beliau takbir di dalam solat dua hari raya fil'ula sab'an qabla l'kira'ah di rekaat yang pertama nabi takbirnya tujuh kali sebelum membaca sebelum beliau membaca membaca al-fatihah itu rukun dan setelahnya membaca surat membaca surah wa fil'akhirati khamsan qabla l'kira'ah begitu pun di rekaat yang kedua karena kan hanya dua rekaat itu pun lima kali takbir qabla l'kira'ah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah al-fatihah ketika mengomentari hadis ini hadis riwayat imam at-tirmidhi al-imam al-bukhari rahimah allahu ta'ala berkata laisa fil bab syai'un as-sahhumin di dalam bab ini yaitu dalam pembahasan masalah takbir takbir salat id tidak ada hadis yang lebih sahih daripada hadis yang barusan kita sebut ini komentar siapa imam al-bukhari ketika mengomentari riwayat yang dibawakan oleh al-imam at-tirmidhi terkait dengan jumlah takbir di dalam salat dua hari hari raya lalu disini dikatakan ditambahkan oleh syekh majid al-hamawi dan dianjurkan agar kita mengatakan setiap kali selesai takbir ya Allahu Akbar maka dianjurkan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sirran wadi'an yumnahu alayusrahu baynahuma ya dibaca dalam kondisi sir dan dalam kondisi tangan kiri berada di bawah tangan kanan bersih dekap seperti ini lima rawahul bayhaqi an ibni mas'ud dan hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-bayhaqi dari sahabat ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala'an ini poinnya jadi sholatul i'id secara hukum sunnah mu'akkadah jumlah rokaatnya ada dua rokaat pertama dilakukan dengan tujuh kali takbir selain takbir ratul ihram ada pun rokaat yang kedua dilakukan lima kali takbir tentunya selain daripada takbir berdiri atau takbir intiqal ketika kita berdiri dari dari ru'u sujud menuju rokaat yang yang kedua kemudian ma'asurul muslimin rahimani warahimakumullah disini pentahki kitab ini syekh majid al-hamawi beliau berkata dan disunnahkan di dalam pelaksanaan salat dua hari raya bahwa di rokaat yang pertama dibaca surat kauf kauf wal-qur'anil majid ya itu disunnahkan membaca surat tersebut wafithaniya suratul qamar ada pun di rokaat yang kedua yang dibaca adalah surah al-qamar iqtarabatis sa'at wang syakkal qamar ya wa'iyyaro'ayata yu'ridu wa'yakulu hadha sihrum mustamir ya wakadzabu sampai akhirnya ini disunnahkan ya di rokaat pertama kauf sedangkan di rokaat yang kedua adalah membaca surah al-qamar berdasarkan hadith abi wakid al-layfi radiyallahu ta'ala wa'kad sa'alahu umar dan umar pernah bertanya kepada beliau ma'kana yakra'ubihi rasulullah fil adha wal fitr tentang apa yang biasa dibaca oleh rasul di dalam salat idil adha dan salat idil fitr maka dikatakan kana yakra'ubihi bil biqaf wa'aktarabatis sa'ah bahwa yang dibaca oleh nabi di salat dua hari raya rokaat pertama membaca surah kauf sedangkan rokaat kedua membaca surah al-qamar iqtarabatis sa'at wang syakkal qamar hadis ini diriwayatkan oleh al-imam bukhari imam abu daud at-tirmidhi an-nasai muslim kecuali imam bukhari yang tidak meriwayatkan hadis hadis ini dalam riwayat imam ahmad dikatakan dalam riwayat imam ahmad dikatakan bahwasanya baginda rasulullah muhammad salallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan salat id rokaat pertama membaca al-a'la sabbihis marabbikal a'la dan di rokaat yang kedua membaca al-ghashiyah hal atakahadithul ghashiyah ini riwayat yang lain ya jadi ada dua riwayat riwayat membaca qaf di rokaat pertama al-qamar di rokaat yang kedua qafi riwayatin ya riwayat imam ahmad di rokaat pertama al-a'la dan di rokaat yang kedua yaitu surah hal atakahadithul ghashiyah kemudian ma'asirul muslimin rahimahkumullah dikatakan oleh beliau disini mu'allif rahimahullah berkata wa fithaniya khamsan siwa takbiratil qiyam ada pun di rokaat yang kedua kita melakukan lima kali takbir selain takbir berdiri atau disebut sebagian ulama mengatakan takbir intikal takbir perubahan gerak jadi total kalau kita hitung di rokaat pertama delapan kalau plus takbiratul ihram di rokaat yang kedua enam kalau plus takbir qiyam takbir berdiri ini apa namanya poinnya ada pun bacaannya dalam riwayat qab dan al-qamar wafiriwayah al-a'la dan surah apa tadi al-ghashiyah dan setelahnya setelah salat maksudnya adalah disunnahkan berkhutbah dengan dua kali khutbah dua kali khutbah ya ini pendapat jumhurul ulama jadi jumhurul ulama berpendapat bahwa khutbah salat iid baik iid al-adha ataupun iid al-futr itu dua kali khutbah kiasan ya dikiaskan kepada salat jum'at ya dikiaskan dalil yang paling kuat kias dalilnya adalah kias walaupun sebagian ulama yang mengatakan bahwa saja satu kali khutbah dan ini ketika ditanya kepada syikh muhammad ibnu salih al-uthaimin tentang masalah ini kata beliau jumhurul ulama berpendapat bahwa khutbahnya dua kali tetapi zahirun nas yang nampak dari nasnya ya satu kali ya satu kali oleh karenanya kata beliau fihi sa'ah di dalamnya ada kelapangan silahkan yang mau satu kali khutbah silahkan yang mau dua kali pun tidak masalah dan di mazhab imam syafi'i dan ini adalah pendapat jumhurul ulama dua kali khutbah disini syikh majid al-hamawi memberikan pendalilan terkait dengan dua kali khutbah ini berdasarkan apa yang diriwayatkan sendiri oleh al-imam syafi'i hanya saja biisnadin da'if sanatnya lemah dari ubaidillah ibni abdillah ibni atabah dikatakan as-sunnatu ayyakhtubal imamu fil'idaini khutbatain yang sunnah yang utama imam itu berkhutbah dua kali ya imam apa khutbah dua dua kali yang mana antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisah dengan duduk sama kayak jumatan ini ada riwayat dari imam syafi'i walaupun para ahlul hadith menghukumi hadith ini lemah lalu dikatakan disini begitu pun telah diriwayatkan oleh al-bayhaki rahimahullahu ta'ala dari sama dari ab-ubaidillah ibni abdillah dikatakan yang sunnah adalah khutbah pertama itu dibuka dengan apa namanya sembilan takbir berturut-turut ada pun dirakaat yang kedua dengan tujuh kali takbir yang berturut-turut hadith ini riwayat imam al-bayhaki lalu dikatakan disini yakhtubu ba'daha khutbatain setelah selesai sholat imam menyampaikan dua kali khutbah yukabbiru fil'ulatis'an hendaknya di rekaat pertama takbir sebanyak tujuh kali wa fithaniyata sab'an ada pun di rekaat yang kedua tujuh kali tadi riwayatnya sudah kita baca ya riwayat siapa? al-imam al-bayhaki rahimahullahu ta'ala lalu dikatakan wa yukabbiru min gurubis syams dan hendaknya kita mulai bertakbir yaitu mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham ini kapan kita mulai? yukabbiru hendaknya seseorang takbir min gurubis syams semenjak terbitnya tenggelamnya matahari min laylatil id dimalam hari id berarti kalau kita buka nih ya Ramadan misalnya tanggal 30 Ramadan besoknya id maka ada maghrib di tanggal 30 Ramadan itu berarti sudah habis ya sudah masuk ke tanggal yang baru itulah titik pertama dimana kita bertakbir takbiran kalau bahasa kita yaitu mengucapkan puji-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian bertakbir agar kalian menyempurnakan bilangannya kemudian setelah itu kalian bertakbir mengagungkan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala lalu dikatakan wa yukabbiru min gurubis syams dan takbir semenjak tenggelamnya matahari min laylatil id dimalam hari raya baik idil fitr atau idil adha ila an yadukhul al imam fis salah dan takbiran ini terus kita ucapkan sampai imam masuk ke masjid ya sampai imam masuk ke masjid masuk naik ke atas mimbar berarti kalau idil fitri selesai disitu takbirannya ya wafil adha ada pun kalau hari rayanya adalah hari raya idil adha khalfas salawat il mafrudot kita takbir setiap selesai solat-solat yang wajib nah ini kemarin terakhir ya asar hari kemarin hari senin ba'dal asar itu terakhir kita disunahkan untuk bertakbir ya setelah solat yang wajib ya sama takbirnya dan takbir ini kata para ulama ini masalah yang luas silahkan dengan dua kali takbir atau dengan tiga kali takbir ini lapang artinya kalau dua kali Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar itu dua kali kalau tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar itu tiga kali ini lapang ya ini inilah lapang artinya silahkan diamalkan kemudian kemudian wafil adaha khalfas salawatil mafrudat adapun kalau salat idil adha itu takbirnya bersambung terus ya dilakukan selama empat hari secara khusus tiga hari setelah idil adha sampai tanggal tiga belas zul zul hijjah hal ini ma'asir al muslimin rahimani warahimakumullah disebutkan disini berdasarkan hadis Ummi Atiyah radiyallahu ta'ala anha kunna nu'mar fil idaini bil khurugi hatta takhrujal al-huyad kami dahulu para wanita diperintahkan untuk keluar menyaksikan salat dua hari raya sampai wanita-wanita yang haid pun diperintahkan keluar mendekati masjid mendekati musallah lapangan maka mereka berada di belakang yang mereka bertakbir para wanita bertakbir sebagaimana laki-laki bertakbir hadis ini riwayat imam al-bukhari kalau dikatakan disini min subhi yaumi arafah takbirnya dimulai subuh di hari arafah ilal asr sampai waktu asr min akhiri ayyami tashrik di hari terakhir hari tashrik berarti kemarin ya karena kan kita idul adhahnya jumat hari tashriknya tiga hari berarti sabtu ahad dan dan senin ma'asir ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakum allah ini poin yang 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 kaitannya dengan solat dua hari raya kita memasuki poin yang lain yang beliau berikan judul faslun fisolatil kusuf wal khusuf pasal tentang solat gerhana matahari dan solat gerhana bulan ini sering ya sering kita alami di Indonesia ada peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan beberapa tahun ini saya lihat sering sekali ya ada peristiwa gerhana mu'allif rahimahullah al-kadi abishuja rahimahullah berkata salatul kusuf sunnatun mu'akkadah ini sama dengan salat dua hari raya salat kusuf itu sunnah mu'akkadah lalu dikatakan disini berdasarkan hadis khasafat syamsu fi ahdi rasulillah pernah terjadi gerhana matahari pada jaman nabi faqama fasalla bin nasi fa'atal al-qiam maka nabi pun memimpin salat bersama para sahabat beliau panjangkan berdiri summa raka'a summa raka'a fa'atal ruku' dan beliau pun ruku' dan beliau panjangkan ruku'nya summa qama fa'atal al-qiam beliau bangkit lagi beliau panjangkan lagi wahuwa dunal qiam al-awwal walaupun berdiri kedua tidak sepanjang berdiri pertama kemudian beliau ruku' beliau panjangkan dan tidak sepanjang ruku' yang pertama kemudian beliau sujud maka beliau panjangkan sujudnya lalu summa fa'ala fi raka'at thaniyah misla ma fa'ala fi raka'at il-ula maka dilakukan di raka'at yang kedua apa yang dilakukan apa di raka'at yang yang pertama ya raka'at yang yang pertama berarti bedanya dengan sholat yang biasa kalau sholat gerhana itu ada dua kali ruku satu raka'at dua kali ruku ya dan dua kali tentunya membaca membaca fatiha dan membaca apa surah itu dua kali itu saja bedanya kemudian dikatakan disini fa'in fatat lam tukdo kalau seseorang kehilangan waktu sholat gerhana ya tidak perlu dikodok dan sholat gerhana matahari ataupun bulan raka'atnya adalah dua kata beliau di dalam setiap raka'atnya ada dua kali berdiri dua kali berdiri yang mana kedua-duanya di dua raka'at kita kan dua kali berdiri itu kita panjangkan bacaannya kita panjangkan bacaannya lalu dikatakan dan juga dua kali ruku jadi dua kali berdiri dan dua kali ruku yang mana kita memanjangkan tasbih ketika ruku dunas sujud tetapi kalau sujud tidak perlu dipanjangkan ini pendapatnya Al-Qadi Abi Suja walaupun pendapat yang paling kuat kata Sheikh Majid Al-Hamawi pendapat yang paling kuat sujudnya juga dipanjangkan sebagaimana apa rukunya disini beliau mengatakan yang dimaksud dengan memanjangkan bacaan ketika berdiri coba kita lihat ya rokaat pertama Al-Baqarah insyaallah rokaat kedua Ali Imran rokaat ketiga An-Nisa rokaat keempat Al-Ma'idah masyaallah masih ada tidak di zaman sekarang yang mengamalkan ini rokaat utama Al-Baqarah rokaat kedua Ali Imran rokaat ketiga An-Nisa rokaat keempat Al-Ma'idah ini entah masih ada atau tidak ya yang mengamalkan apa yang yang dilakukan oleh Nabi memanjangkan bacaan ketika salat Gerhana dikatakan disini ada pun ketika tasbih saat ruku ruku pertama kata beliau kurang lebih membaca seratus ayat Al-Baqarah ruku kedua kurang lebih membaca 80 ayat Al-Baqarah ruku ketiga kurang lebih membaca 70 ayat Al-Baqarah dan ruku yang keempat karena kan empat kali kan walaupun dua rokaat tapi rukunya ada empat itu kurang lebih membaca 50 ayat dari surah Al-Baqarah dipanjangkan ya dipanjangkan berdirinya dipanjangkan rukunya dan juga menurut pendapat yang lebih kuat dipanjangkan sujud-sujudnya ini salat khusub dan kusub lalu dikatakan disini dan setelah pelaksanaan salat gerhana itu disampaikanlah dua kali khutbah ini para ulama mengkiaskannya kepada salat jumat sama dengan kasus tadi salat apa yang kita bahas sebelumnya yaitu salat dua hari hari raya dan disirkan di gerhana matahari berdasarkan hadis samurah radiyallahu ta'ala salabina nabi fi kusub la nasma'lahu sultan satu ketika nabi salat gerhana matahari dan kami tidak mendengar suara walaupun dalam dalam pendapat yang lain mengatakan dijaharkan oleh karenanya para ulama mengatakan ini pun termasuk permasalahan yang luas karena ada hadis sahih riwayat imam bukhari dan muslim yang menceritakan bahwa nabi salat gerhana dan disitu disebutkan umum disebutkan bahwa nabi apa namanya menjaharkan sebagaimana salat id dijaharkan sebagaimana salat jumat dijaharkan walaupun di mazhab imam syafi'i dirinci kalau salatnya gerhana matahari sir gerhana bulan jahar walaupun saya masya Allah ketika saya membaca pendapat para ulama saya cenderung mengatakan kalau gerhana matahari saya melihat lebih kuat pendapat yang mengatakan apa jahar begitu pun gerhana bulan dan di dalam apa namanya khusub nabi salallahu alaihi wasalam menjaharkan bacaannya ini masalah khilaf di kalangan para ulama ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat jangan kemana-mana kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini selingan dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab R.A berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Quri merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Nabi Al-Quran juga mengatakan Al-Riba Isna Aw Salasun Wasabu'una Baban Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu Adenaha yang paling rendah Misil Ayyankihar Rajulu Ummah Seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Roadbank Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol RIDE 32727 dengan Poloritas H atau Scan dan Searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Mawalah Wa Ba'ad Para pemirsa Niaga TV Rahimahkumullah Di kesempatan yang pertama Sudah kita bacakan Perkataan dari Muallif Al-Qadi Abi Shujat Rahimahullahu Ta'ala Begitupun Muhaqqik Sheikh Majid Al-Hamawi Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa Apa namanya Memberikan Satu ilmu Yang baru Untuk Untuk kita Di kesempatan Yang kedua ini Sebagaimana Biasa Kami mengundang Para pemirsa Niaga TV Di rumah Atau dimanapun Anda semua berada Untuk bisa bergabung Berinteraksi dengan kami Di dua layanan Layanan telepon Di 0812 1998 1555 Dan bisa juga Lewat layanan Pesan singkat Di 0812 9 3 4 5 5 6 7 6 Ya Pembahasan kita Masih Di dalam Pembahasan Kitab Matan Abi Suja Kita memasuki Pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Kalau Salat Id itu Takbirnya 7 Sama 5 Apakah itu Sudah ketentuan Atau Bolehkah kita Menambah Jumlah Takbirnya Syukran Wallah 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 Sudah ketentuan Sebagaimana Dalilnya Sudah kita Bacakan Tadi hadisnya Riwayat Imam At-Tirmidhi Disebutkan bahwa Nabi Di rakaat yang pertama Sab'an Qabla Al-Kira'ah Dan di rakaat yang kedua Khamsan Qabla Al-Kira'ah Ini masalah ibadah Taukifi Sudah dari sananya Tidak bisa kita modifikasi Salatlah kalian Sebagaimana Kalian melihatku Salat Dan apa-apa yang datang dari Nabi Ambillah Dan yang dilarang Tinggalkanlah Allah Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Dari Panino Di Jawa Tengah Takbir mutlak Pada saat menunggu Salat Eid Mulai jamaah bertakbir Jamaah dipimpin oleh Satu orang Dan praktek takbir Mukayyad Sehabis salat fardu Dilakukan secara Jamaah dipimpin oleh Imam Bagaimana kehukumnya Takbir semacam ini Allah Alhamdulillah Hukum asalnya Tidak perlu Dipimpin Hukum asalnya Masing-masing Bertakbir Mengagungkan Allah Walaupun kan Tidak mungkin Setiap orang Megang mik Sebenarnya Masalah teknis Tidak mungkin Dari Seribu orang Yang ikut Salat Eid Masing-masing Megang mik Yang pegang Satu Kan begitu Untuk Semacam Mengajak Yang lain Untuk bertakbir Kalau maksudnya Itu tidak ada masalah Tapi ya tidak Kalau harus Dikomandoi Misalnya Takbirnya Yang megang Yang megang mik Takbir dulu Dia berhenti Yang lain Mengikuti Dia takbir Tidak Tidak seperti itu Takbir saja Masing-masing Mengucapkan takbir Memuliakan Memuji Allah Subhanahu Allah Allah Pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Ibu Nur Dari Padang Sumatera Barat Saya mau bertanya Kalau kita Salat Fardu Tidak awal waktu Apakah masih bisa Melaksanakan Salat Sunnah Qobliyah Dan Ba'diyah Allah Tidak masalah Masih bisa Melaksanakan Selama Masih di waktunya Selama Masih di waktunya Boleh Misalnya Seseorang Karena satu Kesibukan Jam 1 Dia baru bisa Salat Zuhur Tidak bisa Ditinggal Karena dia Di jalan Di kereta Dan macam Sebagainya Lalu dia Salat dulu Qobliyah 2 Lalu setelahnya Ba'diyah 2 Tidak ada masalah Tidak ada Tidak ada masalah Boleh Allah Misalnya Seseorang bangun Ketika bangun Sudah jam 5 Lewat 15 Boleh enggak Qobliyah dulu Boleh Enggak ada masalah Itu masih Waktu salat Subuh Allah Alhamdulillah Belum ada Pertanyaan yang masuk Kita masih Nantikan Ada penelpon Yang masuk Coba kita Angkat Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Silahkan Dengan Bapak siapa Di mana Pak Di Riau Pak Di Riau Silahkan Bapak Saya Menanyakan Ini Mulai Wirid Wirid Dengan saya Patai Patai Patiha Apakah itu Boleh Pakai Patiha Atau Tidak Wirid Pakai Patiha Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Salat Jum'at Setelah Salat Jum'at Dia Saya Langsung Membaca Assalamualaikum Alhamdulillah Ilaha Insya' Allah Alhamdulillah Nanti Yang kedua Dia Yang kedua Tidak Bersama Tama As Itu Ada Ajarannya Atau Tidak Itu Yang saya Tanya Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Setelah itu adalah membaca Lalu membaca Alhamdulillah 33 kali Digenapkan seratus dengan Lalu membaca ayat kursi Lalu setelahnya kalau di waktu maghrib Membaca alikhlas 3 kali Al-Falaq 3 kali An-Nas 3 kali Dan ditambahkan sebelumnya La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Wahul hamdu Yuhyi Wahyumid Sebanyak 10 kali Itu yang kita Yang kita dapatkan dari kitab-kitab Misalnya kalau bapak membaca Di akhir kitab us-salah Di dalam kitab Bulugul Maram Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Beliau membawakan dalil-dalil Nah kurang lebih itulah Yang beliau Apa namanya Yang beliau sampaikan Dan sebaik-baik petunjuk Adalah petunjuk Nabi Tapi kan Ustaz Membaca patihah Bagus Iya bagus Tapi semua ada tempatnya Baca patihah Ketika dalam sholat Itu rukun Ada tempatnya semua Ustaz yang menentukan tempatnya siapa? Ya Nabi 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 yang menentukan Ini tempatnya disini Ini tempatnya disini Oleh karena kita tidak menghususkan Satu ibadah Kecuali dengan dalil Tapi kalau saya misalnya Saya gunda hati saya Lalu saya baca patihah Nggak ada masalah Seribu kali Nggak ada masalah Jangan dibatasi Baca saja terus Saya baca patihah Agar hati saya tenang Nggak ada masalah Tetapi saya Tidak boleh membatasi jumlahnya Membatasi waktunya Ya kalau Nabi tidak membatasi Ya jangan kita Kita batasi Begitupun pertanyaan kedua Masalah zikir setelah Jumatan Langsung setelah salam Fa'lam annahu la ilaha illallah Lalu semuanya La ilaha illallah Mengucapkan kalimat tahlil Apakah ada contohnya dari Nabi? Setahu saya tidak ada Nabi setelah salat beristikbar Membaca Allahumma ta salam Dan seterusnya Sebagaimana kita ketahui Allahumma ta salam Ada Abu Naf'an di Bogor Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Kayfahalukum Abu Naf'an Alhamdulillah 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 Bikhayir Ini kalau saya mau manya Tentang masalah Salat malam Kalau anak lakukan Dua salam Dua salam Nah macam kalau dalam hari ini Sebutkan Alhamdulillah Apa Dimulainya salat itu dengan Dengan takdir Yaitu dengan salam Nah yang anak tanyakan Sampai akhirnya nanti yang Kalau anak pakai salatnya Yang sebelah Tentang Yang tanyakan ini Setiap Setiap awal Setiap awal Awal Salam Anak bangkit Anak apa Yang Apa yang sesuai sunnah Apa Anak baca Apa namanya Yang awal Setiap awal Setiap awal Doa Apa kalau Kalau awal Kita baca Sebelum Sebelum Ta'ud Banyak Allah Ma'abit Itu Doa Kita Iya Iya Pak Setiap dua Rokat Baca Doa Kita lagi Terima kasih Yang akhir Yang 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 Bagaimana Yang Sesuai Sunnah Pada Anak Baca Baca Itu Yang Baik Itu Saja Bunapan Barusan Ada Setulah Lupa Baik Baik Barakallofikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Pertanyaan dari Abu Nafan Salat Malam Misalnya Seseorang Sebelas Atau Kurang Atau Lebih Dari Itu Apakah Setiap Kali Salam Dua Rukaat Dua Rukaat Harus Dimulai Lagi Dengan Iftithah Tidak Harus Tapi Disunnahkan Disunnahkan Sebagaimana Hadis Siapa itu Hadis Abu Hurairah Bahwa Beliau Melihat Nabi Setelah Takbir Allahu Akbar Sakata Hunayhatan Maka Nabi pun Diam Sejenak Maka Abu Hurairah Bertanya Ya Rasulullah Apa yang Kau Baca Ketika Kau Diam Sejenak Maka Beliau Membaca Allahumma Sampai Akhir Itu yang Dibaca oleh Nabi Dalam Riwayat Yang lain Nabi Membaca Sampai Akhir Itu yang Dibaca Dan Para Ulama Mengatakan Hukumnya Adalah Sunnah Bukan Fardu Artinya Kalau Dibaca Makin Bagus Makin Sempurna Salat Kita Tetapi Kalaupun Tidak Dibaca Tidak Menyebabkan Rusaknya Salat Salat Kita Pertanyaan Yang Keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dari Bapak Suria Di Kalimantan Barat Ketika Salat Eid Bertepatan Dengan Hari Jumat Apakah Kita Tetap Salat Jumat Pendapat Di Mazhab Syafi'i Yang Lebih Utama Tetap Salat Jumat Tetap Salat Jumat Itu Yang Lebih Utama Tetap Melaksanakan Salat Salat Jumat Itu Yang Lebih Kuat InsyaAllah Ada Penelepon Yang Masuk Assalamualaikum Dengan Ibu Siapa Dimana Cimanggis Depok Silahkan Ibu Assalamualaikum 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 Saya Mau Tanya Mengenai Seperti Di kampung Tokter Kalau ada Pengajian Ibu-ibu Pengajian Itu Pasti Setiap Pengajian Baca Yakin Dulu Baru Ceramah Gitu Nah Itu Apa Diperbolehkan Seperti Itu Apa Gimana Apa Diikutin Gitu Nah Pertama Dua Kalau kita Mau Ini Kalau kita Mau Kayak Di kampung Itu juga Kayak di kampung Kalau Ada orang Yang meninggal Gitu kan Kayak Tahlil-tahlilan Sampai Tiga hari Tujuh hari Itu Itu Bagaimana Pak Ustadz Baik Itu saja Ibu Kita harus Diikutin Yaudah Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama Kebiasaan Sebagian Majlis Ta'lim Khususnya Ibu-ibu Sebelum Memulai Ta'lim Atau Pengajian Mendengarkan Ceramah Dibaca Dulu Zikir Yasin Tahlil Tahmid Dan Satu paket Apa itu Hukumnya Allah Kita tidak 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 Mendapatkan Apa namanya Riwayat Bahwa Nabi Sallallahu Menghususkan Bacaan Atau Surah Tertentu Yang dibaca Sebelum Kita Pengajian Tidak Kita Dapatkan Seperti Itu Yang ada Adalah Umum Adalah Umum Dalam Hadis Riwayat Imam Muslim Dan Yang lainnya Dari Hadis Abu Hurairah Rasulullah Bersabda Majetama Kaumun Fi Baitin Min Buyutillah Tidaklah Satu kaum Berkumpul Di salah Satu Rumah Allah Yatsluna Kitab Allah Memereka Apa namanya Membaca Ayat-ayat Allah Setelah Itu Wayatadara Sunahu Fima Bainahum Kemudian Mereka Mempelajari Jadi bukan Hanya Dibaca Tapi Dipelajari Ada Empat Hal Yang Mereka Dapatkan Ketenangan Rahmat Dikelilingi Oleh Para Malaikat Dan Namanya Disebut Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hadapan Para Malaikat Itu Yang Kita Dapatkan Dalam Hadis Artinya Kalau Seandainya Saya Misalnya Sebelum Pengajian Saya Bilang ke Bapak Bapak Pak Kita Tahsin Quran Dulu Coba Buka Surah Fulan Surah Ini Misalnya Surah Apa Surah Al-Nazi'at Atau Surah Qaf Misalnya Qaf Wal-Quran Al-Majid Misalnya Bapak-bapak Pada ngikutin Qaf Wal-Quran Al-Majid Bal-Ajibu An-Jid Sampai Akhir Gak ada Masalah Karena di hadisnya Dikatakan Tidaklah Satu kaum Berkumpul Mereka Membaca Al-Quran Tetapi Dipelajari Isinya Dipahami Maknanya Itu yang Bagus Ada pun Apa Namanya Melakukan Apa yang Tadi Ibu Tanyakan Ada Yasin Ada Tahlil Ada Tahmid Ada Macem-macem Itu Satu paket Yang itu Dibaca Di Semua Momentum Akikah Itu yang Dibaca Kematian Itu yang Dibaca Berangkat Haji Itu yang Dibaca Pasti Itu Senjata Pamungkas Artinya Yang selalu Di depan Itu Dibaca Ini Saya Tidak Mengetahui Ada Ada Petunjuk Seperti Itu Dari Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Dan Sering Kita Sampaikan Berulang-ulang Sebaik-baik Petunjuk Adalah Petunjuk Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Ada pun Pertanyaan Yang kedua Masalah Tahlilannya 10 hari 40 hari 100 hari Ini tidak Kita dapatkan Dalam Islam Sebaik-baik Petunjuk Adalah Petunjuk Nabi Dan Seburuk-buruk Perkara Adalah Apa-apa Yang Diada-adakan Rasulullah Berkata Berhati-hatilah Kalian Dengan Apa-apa Yang Diada-adakan Sesungguhnya Apa-apa Yang Diada-adakan Dalam Agama Yang Adalah Kebid'ahan Dalam Hadis Rasulullah Bersabda Barang siapa Yang mengada-ngada Sesuatu Yang baru Dalam Agama Yang Tidak Kami Perintahkan Maka Tertolak Ada pertanyaan Kelima Dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Mau bertanya Kalau Takbir Dalam Salat Itu Sudah Diketentuan Takbirnya 7 Sama Terus Bagaimana Kalau ada Seorang Imam Yang Melaksanakan Salat Takbirnya 8 Sama 7 Apakah Salat Id Sah Ya Sah Tetapi Kalau Dia Melakukannya Lupa Dimaafkan Kalau Dia Melakukannya Dengan Sengaja Itu Menyelisihi Sunnah Kecuali Memang Dia Mengetahui Ada dalil Yang lain Misalnya Yang menyebutkan Takbirnya Lebih dari Itu Berdasarkan Dalil Tidak Masalah Tetapi Kalau Dia Sudah Tahu Bahwa Imam Bukhari Mengatakan Ini Riwayat Yang Paling Bagus Riwayat Imam Tirmizi Bahwa Rokaat Sat Pertama 7 Rokaat Kedua Lima Dia Sudah Tahu Tapi Dia Dengan Sengaja Menyelisihinya Maka Bahaya Rasulullah Berfirman Dalam Al-Quran Di Akhir Surat An-Nur Hendaklah Khawatir Orang-orang Yang Menyelisihi Perintah Nabi Mereka Akan Ditimpa Fitnah Dan Azab Fitnah Disini Adalah Syirik Kenapa Syirik Karena Orang-orang Yang Menyelisihi Sareat Nabi Barangkali Dia Merasa Apa Yang Dia Lakukan Lebih Baik Daripada Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Karanya Hati-hati Batasi Ibadah Kita Dengan Apa-apa Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pertanyaan Yang Keenam Anak Kami Jika Selepas Tamat SMA Lebih Baik Lanjut Kuliah Agama Atau Kuliah Umum Kami Orang Tuanya Khawatir Ikhtilat Laki-laki Dan Perempuan Zaman Sekarang Dan Sulitnya Menjaga Hapalan Quran Yang Sudah Ada Basiknya Dari Pesantren SMP Sebelumnya Dari Abu Zaki Di Pondok Gede Tentunya Apa Namanya Kita Mengarahkan Anak Kita Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Apalagi Sudah Hapal Quran Kalau Mereka Punya Cita-cita Menjadi Seorang Daiyah Seorang Penceramah Seorang Ahli Agama Maka Masya Allah Bagus Sekali Tetapi Kalaupun Anak Kita Misalnya Punya Cita-cita Menjadi Seorang Dokter Atau Menjadi Orang Seorang Guru Atau Yang Selama Tidak Ada Pelanggaran Syariat Dalam Islam Tidak Masalah Tidak Masalah Walaupun Kalau Memang Ada Mapsadat Yang Besar Yang Memang Jelas Ada Di Hadapan Kita Lembaga Yang Dia Pilih Adalah Lembaga Yang Misalnya Sangat Sekuler Sangat Liberal Yang Mengancam Akidah Anak-anak Kita Tentunya Kita Berusaha Apa Namanya Mengarahkannya Kepada Yang Baik Yang Umum Yang Netral Sesungguhnya Kau muslimin Membutuhkan Tenaga-tenaga Ahli Yang Saleh Yang Hapal Quran Dia Dokter Tapi Hapal Quran Itu Umat Islam Perlu Sekali Pengusaha Yang Saleh Yang Memiliki Usaha Yang Besar Tetapi Dia Hapal Quran Menjalankan Sunnah Sunnah Nabi Itu Kita Perlu Sekali Dan Itu Tidak Masalah Dalam Agama Kita Artinya Mengambil Satu Bagian Dari Dunia Untuk Kemaslahatan Umat Ya Muslimin Yang Kuat Itu Lebih Dicintai Daripada Mumin Yang Lemah Yang Berkecukupan Lebih Dicintai Daripada Yang Yang Kekurangan Meminta-minta Artinya Tidak Masalah Hanya Saja Diperhatikan Nanti Lembaganya Apa Yang Dia Pilih Jurusannya Apa Yang Dia Pilih Jangan Sampai Dia Mengambil Jurusan Apa Namanya Jurusan Yang Yang Apa Yang Gak Sesuai Dengan Karakter Dia Kalau Dia Seorang Wanita Tidak Sesuai Dengan Karakter Dia Kelembutan Dia Sebagai Seorang Wanita Apa Jurusannya Misalnya Apa Menurut Saya Teknik Mesin Misalnya Wanita Di Teknik Mesin Misalnya Sebaiknya Dicari Yang Lain Kedokteran Atau Menjadi Apa Namanya Kalaupun Dia Suka Insinyur Insinyur Tidak Masalah Karena Dia Bisa Mengerjakannya Di Ruang Di Ruang Di Di Sendiri Di Dalamnya Dia Kirim Gambarnya Ini Tidak Masalah Tetapi Hal-hal Yang Sifatnya Teknis Sifatnya Lapangan Hendaknya Itu Laki-laki Itu Hendaknya Laki-laki Artinya Orang tua Melihat Mana Yang Masalah Untuk Anaknya Selama Itu Masalah Dia Dukung Dan Ketika Ada Mapsadat Ada Bahaya Orang tua Semaksimal Mungkin Berusaha Menyelamatkan Anaknya Menghindarkan Anaknya Dari Sesuatu Yang Berbahaya Apalagi Kaitannya Dengan Akhirat Kaitannya Dengan Agama Allah Pertanyaan Dari Rahma Di Jawa Timur Apakah Doa Bisa Dibaca Ketika Sujud Salat Atau Bisa Dibaca Sesudah Salam Syukron Allah Hukum Masalahnya Setelah Kita Tidak Menghususkannya Silahkan Saja Artinya Tidak Menghususkan Tidak Menjadikannya Sebagai Pengganti Zikir Zikir Yang Telah Ditetapkan Oleh Nabi Sekedar Kita Membaca Ketika Sujud Allahumma Inna Ka'afun Kerim Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Misalnya Karena Nabi Memerintahkan Kita Memperbanyak Doa Ya Kenapa Tidak Atau Setelah Salat Misalnya Kita Baca Kenapa Tidak Tetapi Tidak 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 Apa Namanya Tidak Ada Perbanyak Adapun Ketika Ba'da Salah Sudah Ada Zikir Zikir Disebutkan Oleh Para Ulama Seperti Ibn Hajar Dalam Kitab Bulugul Maram Pernah Kita Bahas Di Pertemuan Yang Lalu Itu Ada Disebutkan Dalil Dalilnya Oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Rahimahullah Tetapi Kalau Tadi Dibaca Ketika Sujud Saya Tanya Ibu Kenapa Membaca Ketika Sujud Kan Nabi Berkata Perbanyaklah Doa Dan Ini Doa Silahkan Silahkan Tidak Tidak Masalah Pertanyaan Yang Kedelapan Assalamualaikum Apakah Salat Tahajud Itu Niatnya Khusus Yaitu Tahajud Atau Umum Saja Apakah Setiap Salat Yang Dilaksanakan Tengah Malam Setelah Tidur Disebut Salat Tahajud Kita Niat Salat Tahajud Ya Allah Saya Niat Salat Tahajud Dua Kita Niatkan Di dalam Hati Sekedar Kita Wudhu Datang Ke Masjid Lalu Menghadirkan Niat Di Hati Itu Sudah Ya Allah Saya Niat Salat Tahajud Allahu Akbar Ya Allah Saya Salat Niat Qiyamul Layl Allahu Akbar Allah Alham Bisa La Ibrota Fil Musamma Tidak Ada Yang Jadi Ukuran Bukan Namanya Tahajud Atau Qiyamul Layl Tapi Yang Jadi Ukuran Adalah Apa Namanya Niatnya Kita Berniat Solat Malam Apakah Itu Dinamakan Qiyamul Layl Atau Disebut Tahajud Yang Pasti Kita Niat Solat Di malam Hari Baik Pertanyaan Yang Kesembilan Bolehkah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bolehkah Solat Eid Masbuk Ya Utamanya Jangan Masbuk Tapi Kalau Sudah Masbuk Terlanjur Masbuk Ya Jangan Ikut Salam Berdiri Lagi Tambah Ya Berdiri Lagi Tambah Ya Kalau Memang Sama Kayak Solat Jumat Boleh Enggak Masbuk Ya Kalau Bisa Jangan Masbuk Ya Tapi Kalau Terlanjur Masbuk Rasulullah Berkata Barang Siapa Yang Mendapatkan Satu Rokat Dari Solat Jumat Dia Sudah Dapat Tinggal Tambahin Satu Tapi Kalau Dia Enggak Dapat Sama Sekali Tambahin Empat Kan Begitu Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Artinya Diusahakan Jangan Masbuk Tapi Kalau Kodar Allah Masbuk Dikarenakan Beberapa Hal Yang Terjadi Lanjutkan Solat Sempurnakan Satu Rakaat Lagi Pertanyaan Yang Kesepuluh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ummu Baiz Dari Padang Kapan Kita Membaca Doa Iftita Dalam Solat Atau Tidak Baca Doa Iftita Syukuran Allah Yang Saya Tahu Setelah Takbir Pertama Langsung Kita Menyambungnya Dengan Tujuh Takbir Di Tujuh Takbir Sebagaimana Riwayat Yang Sudah Kita Baca Kapan Baca Iftita Ya Paling Mungkin Setelah Tujuh Takbir Yaitu Sebelum Fatihah Sebelum Fatihah Tapi Saya Allah Tidak Tahu Apakah Dianjurkan Atau Tidak Membaca Iftita Allah Ada Abu Al-Farisi Di Jambi Dan ini Pertanyaan Terakhir Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Wabarakatuh Silahkan Pak Al-Farisi Ini Ustaz Masalah Kita Sikir Habis Sholat Ustaz Apakah Ada Tuntunannya Ustaz Islahnya Waktu Takbiran Isi Ustaz Jadi Sikir Sholat Itu Digambi Dengan Takbir Ustaz Habis Takbir Kita Biasanya Imam Terus Melafatkan Ilah Terus Berdoa Ustaz Jadi Tidak Ada Sikir Habis Sholat Yang Telah Disari Akan Ustaz Dengan Sikir Tadbiran Ustaz Baik Baik Ada Dituntunan Dalam Sharia Ustaz Baik Itu Saja Bapak Abu Al-Farisi Barak Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Wa Bacakan Perkataan Kadi Abi Suja' Beliau Berkata Wa Fil Ad Yukabbiru Dan Kita Takbir Di Hari Raya Idul Adha Setiap Kali Salat-salat Yang Wajib Bahkan Disini Syekh Majid Al-Hamawi Berkata Bahkan Setelah Salat Sunnah Pun Boleh Kita Takbir Setelah Salat Wajib Atau Setelah Salat Sunnah Tetapi Ingat Bahwa Takbir Takbir Tersebut Tidak Menggugurkan Zikir Takbirnya Tidak Menggugurkan Zikir Artinya Saya Misalnya Kemarin Setelah Salat Subuh Saya Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Sampai Selesai Setelah Itu Apakah Saya Gugur Disunahkan Kesunahan Zikirnya Gugur Tidak Tetap Aja Kita Zikir Setelah Selesai Takbir Ya Seperti Biasa Astagfirullah 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 Sebagaimana yang biasa kita lakukan Kita Melakukan Takbir Takbir Apa namanya Mukayyad Yang terikat Dengan apa Dengan Salat-salat Yang Wajib Ini yang bisa kita bahas Di pagi yang berbahagia Ini mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapatkan segera Panduan praktis Membaca kitab Bahasa Arab Selangkah demi selanjutnya